Ganjar Pranowo merespons ajakan Gibran Raka Buming untuk bergabung pemerintahan yang ia pimpin nantinya. Ia mengaku lebih memilih berada di luar pemerintahan ketimbang mengisi jabatan menteri. Hal ini disampaikan Ganjar pada Selasa, 26 Maret 2024. Ia menegaskan, lebih baik berada di luar pemerintahan agar mekanisme check and balance terjaga. Sehingga nantinya, kekuasaan tidak terpusat pada satu lembaga saja. Ganjar lantas berterima kasih apabila ada pihak-pihak yang menawarkan posisi menteri kepadanya untuk duduk di pemerintahan Prabowo Gibran. Namun menurutnya, tawaran tersebut lebih baik diberikan kepada partai-partai politik koalisi pendukung Prabowo Gibran agar lebih adil. Terlebih, ada banyak partai yang mengusung pasangan tersebut. Tak menutup kemungkinan jika parpol pengusung 0-2 itu juga berharap mendapat kursi menteri. Lebih lanjut ditegaskannya, ia akan kembali menjadi rakyat biasa apabila MK memutuskan Prabowo Gibran sebagai pemenang pemilihan Presiden 2024. Diketahui, pasangan Prabowo Gibran telah diumumkan menjadi pemenang Pilpres 2024 oleh KPU RI pada Rabu 20 Maret. Seusai pengumuman tersebut, tim hukum Anies Cak Imin dan Ganjar Mahfud langsung mengajukan gugatan sengketa pemilu 2024 ke MK. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!